Rok Strato Lounge, pesawat pengangku terbesar di dunia, terbang pertama kali membawa prototipe kendaraan hipersonik Talon A di atas gurun Mojev, California, Amerika Serikat. Penerbangan pada Jumat 28 Oktober 2022 ini memutihkan pesawat Rok Strato Lounge dapat membawa kendaraan hipersonik eksperimental yang dirancang untuk diluncurkan dari udara. Pesawat pengangkut besar Rok Strato Lounge memiliki lebar sayap lebih panjang dari lapangan sepak bola. Penerbangan ini membuat Rok Strato Lounge langkah lebih mendekati uji jatuh dari prototipe hipersonik Talon A. Rok Strato Lounge selepas landas dari pelabuhan udara dan Antarik Samojev membawa kendaraan prototipe Talon sepanjang 8,5 meter. Kendaraan hipersonik ini dipasang pada tiang di tengah sayap pesawat raksasa yang berukuran lebar 117 meter. Strato Lounge dijirikan pada tahun 2011 oleh salah satu pendiri Microsoft Paul Allen untuk meluncurkan roket ke luar angkasa dari udara. Talon meninggal pada tahun 2018 hanya 6 bulan sebelum uji terbang pertama Rok pada April tahun 2019. Belakangan pada tahun itu, Strato Lounge dibeli oleh Cerberus Capital Management dan dialihkan ke platform peluncuran udara untuk penelitian hipersonik. Perusahaan sedang mengembangkan serangkaian kendaraan Talon sebagai tes bets untuk penerbangan hipersonik yang dapat mencapai kecepatan hingga Mach 6 atau 6 kali kecepatan suara. Jika uji peluncuran pada bulan Desember berhasil, Strato Lounge akan menguji kendaraan hipersonik pertamanya, Talon ATA-1, pada tahun 2023. Strato Lounge juga sedang membangun dua pesawat hipersonik lanjutan, TA-2 dan TA-3 yang dirancang untuk sepenuhnya dapat digunakan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.